Saudara, informasi selanjutnya terkait dari Wisma Atlet, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut seluruh tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 diprediksi penuh pada 17 September mendatang. Rumah sakit darurat Wisma Atlet juga semakin banyak merawat pasien. Dua tower baru disiapkan untuk karantina mandiri pasien tanpa gejala. Nah benarkah ditambahnya berapapun tower tidak dapat menampung pasien positif COVID-19 dengan gejala sedang dan berat? Berikut informasinya untuk Anda. Sinyalemen status darurat COVID-19 di DKI Jakarta diduga menguat. Pasien dengan gejala sedang hingga berat termasuk yang harus menjalani isolasi, memenuhi ruang perawatan di rumah sakit rujukan. Gubernur DKI Jakarta Nisbah Suedan memperkirakan seluruh tempat tidur di rumah sakit rujukan akan penuh mulai 17 September. Kemudian kita memasuki masa transisi dan apa yang terjadi secara bertahap. Terutama di bulan Agustus kita mulai menyaksikan peningkatan jumlah kasus. Ini prosentase dari tempat tidur isolasi yang digunakan naik. Ini ambang batasnya, 4053. Bila situasi ini berjalan terus, tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi. Tanggal 17 September, tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu, tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Total tempat tidur perawatan COVID-19 DKI Jakarta saat ini mencapai 4.053 unit dan 77 persen telah terisi. Dan Prof DKI Jakarta pun menambah 11 rumah sakit baru mencegah lonjakan kasus baru. Sementara kabar rumah sakit darurat, Wisma Atlet penuh, viral di media sosial. Kolonel Marinir Aris Mudian, Kepala Penderangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 mengklarifikasi kabar ini. Belum penuh, masih sesuai daya tampung saat ini seperti dikutip dari kompas.com. Satgas penanganan COVID-19 4 September lalu merespon ancaman krisis ruang perawatan COVID-19 DKI Jakarta dengan membuka tower 4 dan 5, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dua tower baru ini akan disiapkan untuk karantina mandiri pasien tanpa gejala. Dalam program Sapa Indonesia Malam Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang juga Kepala Kesehatan Kudam Jaya, Kolonel CKN Dr. Stefanus Doni mengatakan bahwa pertukaran pasien telah dilakukan bagi pasien positif COVID-19 yang mengalami gejala ringan atau OTG dari puskesmas atau rumah sakit dialihkan ke Wisma Atlet atau usulasi mandiri. Jadi sebenarnya untuk tower 6 dan 7 sebagai Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini kita sudah menerima rujukan-rujukan selain dari puskesmas kita juga menerima dari rumah sakit. Jadi banyak rumah sakit-rumah sakit yang masuk ke tempat kita artinya dengan gejala ringan kita dikirim ke rumah sakit kita kemudian yang berat kita alihkan ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi mereka kita sudah melaksanakan pertukaran pasien sehingga yang kita laksanakan juga mengurangi beban dari rumah sakit selama ini. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hingga 10 September 2020 masih merawat 1.635 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Penambahan kapasitas rumah sakit darurat memang bisa membantu mengatasi kebutuhan isolasi pasien tanpa gejala atau bergejala ringan hingga sedang. Namun pasien dengan gejala berat tetap membutuhkan perawatan rumah sakit beserta segala fasilitasnya termasuk ruang ICU. Inilah mengapa kapasitas rumah sakit tetap harus jadi salah satu perhatian utama sering bertambahnya jumlah kasus COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui informasi terkini penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfa Niarizki. Alfa, untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 Wisma Atlet ini menambah dua tower, ada tower 4 dan tower 5. Nah, apakah sudah mulai beroperasi dari pantauan Anda? Ya, Paskalis dan juga Saudara, saya jabarkan sedikit terkait dengan pengoperasian tower 4 dan tower 5 di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran di mana untuk tower 4 sendiri ini masih belum bisa dioperasikan dalam waktu dekat karena masih dalam pemeliharaan sistem kelistrikan. Menurut pihak koordinator RSD Wisma Atlet bahwa tower 4 ini baru bisa dioperasikan setidaknya 2 minggu dari sekarang artinya masih ada waktu 2 minggu lagi untuk kemudian memperbaiki sistem kelistrikan di tower 4 ini. Mengingat tower ini nantinya akan dijadikan gedung isolasi mandiri bagi para pasien sehingga dibutuhkan kesiapan yang matang baik itu untuk alat kesehatan yang mungkin akan dioperasikan di tower tersebut maupun di ruangan-ruangan kamar isolasi bagi para pasien nantinya. Sedangkan untuk tower 5 ini sendiri memang disebutkan sudah siap untuk beroperasi. Bahkan siang ini juga disebutkan bahwa pihak rumah sakit akan mensimulasikan seperti apa nantinya operasional dari tower 5 ini sendiri. Untuk tower 4 dan tower 5 ini nantinya bisa menampung hingga 2.400 pasien COVID-19 catatannya tanpa atau pasien tanpa gejala. Sedangkan untuk saat ini ini ada 1.660 pasien paskali dan juga saudara yang terkonfirmasi COVID-19 di rumah sakit dan sedang dirawat di tower 6 dan di tower 7. Dan berkenaan dengan peningkatan pasien COVID-19 di DKI Jakarta pihak RSJD Wisma Atal sendiri menyebut bahwa ketersediaan kamar di rumah sakit ini masih memadai hingga mengantisipasi adanya lonjakan pasien di 14 September 2020 nanti tepatnya ketika PSBB kembali diperketat. Tetapi yang menjadi catatan bahwa rumah sakit darurat ini hanya mampu atau hanya bisa merawat pasien tanpa gejala hingga mereka yang bergejala ringan dan sedang. Catatannya tetap lagi bahwa rumah sakit yang menjadi rujukan khususnya rumah sakit rujukan untuk pasien bergejala berat ini tetap harus memperhatikan ketersediaan kamar. Karena rumah sakit darurat sendiri menyediakan untuk mereka yang memang tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri baik dengan orang tanpa gejala maupun dengan status sedang hingga rendah. Dan untuk sejauh ini memang kapasitasnya sendiri cukup memadai. Kalau di total dari 2.400 dan juga kapasitas tower 6 dan 7 yang bisa menampung 2.500 pasien ini setidaknya 4.900 pasien COVID-19 artinya yang bisa dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dengan angka yang cukup tinggi ini sendiri pihak rumah sakit optimis bahwa jika nantinya memang ada lonjakan pasien di beberapa waktu mendatang apalagi dengan prediksi Pemprov DKI Jakarta yang menyebutkan demikian maka pihak RSD Wisma Atlet Kemayoran mampu menerima pasien COVID-19 dengan status orang tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Mas Kalis. Masih ada 2 minggu untuk tower 4 karena saat ini masih dalam masa perbaikan untuk fasilitas listrik. Tapi dari tadi informasi yang Anda sebutkan juga ada 1.600an pasien di tower 6 dan tower 7. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Untuk 1.660 pasien COVID-19 ini memang disebutkan mereka berstatus orang tanpa gejala atau dominasi orang tanpa gejala dan gejala sedang hingga ringan. Untuk kondisinya sendiri mereka masih bisa ditangani dengan memadai oleh tenaga medis yang masih bekerja atau praktik di RSD Wisma Atlet ini sendiri. Artinya 1.660 pasien ini masih bisa ditangani atau dalam kondisi yang relatif baik. Karena di tower 6 dan tower 7 ini memang sudah dioperasikan seperti di rumah sakit pada umumnya tetapi memang artinya ada fasilitas instalasi gawat darurat dan juga poli umum yang memang diperuntukkan bagi para pasien ini. Dan juga ada juga lab untuk PCR yang sudah memadai bagi para pasien di sini. Jadi untuk tesnya sendiri bisa langsung dilakukan di rumah sakit ini sendiri tanpa harus mentransfer ke rumah sakit-rumah sakit perujukan seperti sebelumnya. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa untuk penanganan pasien di RSD Wisma Atlet sendiri sudah signifikan atau sudah memadai untuk menangani 1.660 pasien tersebut. Dan untuk mengklarifikasi juga bahwa terkait viralnya foto yang memang disebutkan lampunya, lampu di seluruh gedung Wisma Atlet ini hidup, ini disinyalir ada pasien yang penuh tetapi ini sudah diklarifikasi bahwa itu tidak benar karena disebutkan merupakan pemeliharaan untuk sistem listrik itu sendiri. Paskalis Meleporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Terima kasih Alvanya Rizky